Kemarin ini sempat di Surabaya, ini kali loh ini, oh ini, kemarin masalah, sulung ya nanti kita percaya sampai mengecewakan. Bertempat di halaman pasar Puripati, selasa sore Bupati-Pati Haryanto melahuncing pasar rakyat online bekerja sama dengan Grab. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati-Pati Sefol Arifin, Dandem 0718 Padi, Kapornas Padi, DPRD Padi, dan para pimpinan OPD terkait. Kegiatan ini merupakan sarana untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sehingga diperlukan penataan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Artinya, dalam berjualan, pedagang perlu menjaga jarak satu dengan yang lain sehingga tidak menjadikan kerumunan masak. Tujuannya ialah untuk menyelamatkan warga Kabupaten Pati. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga masih mengutarakan keberhatinannya terkait kebakaran yang melanda pasar grosir Brambang, Korodajwana beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, Bupati Haryanto meminta masyarakat agar tetap berhati-hati. Itulah mengapa di sejumlah pasar rakyat di Kabupaten Pati, pihaknya memberikan tempat cuci tangan portable yang kalau dicumplahkan totalnya ada puluhan. Masker ini kita menyiapkan ada Rp25.000, kita bagi gratis untuk pedagang, untuk kepala pasar. Ya, utamanya adalah kepala pasar kita bagikan ke seluruh masyarakat, baik penjual maupun pembeli. Kalau nanti kurang, besok saya ada lagi dari UMKM, kurang lebih ada sekitar Rp40.000, nanti kita bagikan masyarakat. Karena kita minimal untuk memutus mata rantai itu adalah wajib pakai masker. Entah itu dengan alasan kalau sumpuk dan lain-lain itu enggak ada persoalan, yang jelas harus pakai masker. Kemudian yang kedua sering cuci tangan pakai sabun, kemudian menghindari physical distancing maupun social distancing. Itu memutus mata rantai, minimal itu. Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa akan ada pembagian sekitar 25.000 masker secara bertahap. Semua itu bekerjasama dengan UMKM Kabupaten Pati. Sebab UMKM Kabupaten Pati dilibatkan dalam pembuatan masker yang bekerjasama dengan Gubernur Jawa Tengah. Sekian 10.000 pekerjaan pembuatan masker itu diberikan untuk memberikan pekerjaan bagi UMKM di masa pandemi. Terkait pasar rakyat online yang bekerjasama dengan Grab, menurut Bupati hal itu bertujuan untuk memudahkan para pembeli dan pedagang. Kepada Kepala Pasar Puri, Bupati dalam kesempatan itu juga memberitahukan bahwa di pasar tersebut sudah disiap siagakan pula mobil pemadam kebakaran. Kemudian di Juwana 1 damkar, Tayu 1 damkar, dan Kayen 1 damkar guna memudahkan kalau mendadak terjadi kebakaran. Sementara itu guna menghindari konsleting listrik, Bupati Harianto pun wanti-wanti kepada Kepala Pasar, tak bosan-bosan mengingatkan agar para penjual disiplin mengecek listrik sebelum pulang berdagang. Menanggapi hal itu, Cityland Kutus Raya Grab, Ardian Gurito mengatakan bahwa agenda hari ini adalah peluncuran pasar rakyat online di Kabupaten Pati menggunakan layanan Grab Assistant. Ia pun berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan segera hilang dari Kabupaten Pati. Tim Liputan, Cahaya TV